Salam dan salam sejahtera bagi kita semua Renungan kita di hari ini di Roma pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai 21 Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan Apa yang telah ia janjikan Kita satu hati kita berdoa buat firman Tuhan ini Terima kasih Tuhan buat kebenaran firmanmu di hari ini Lewat kebenaran firmanmu kamu belajar seperti Abraham Dimana Abraham ketika janji Tuhan datang kepadanya Dia merasakan dan menguatkan imannya kepada kau Dia tidak pernah pudar imannya terhadap janji Tuhan Dia yakin bahwa Tuhan yang berfirman untuk memelihara kehidupannya Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan keturunan Tuhan berfirman bahwa Tuhan akan menjadikan dia menjadi orang yang diberkati Tuhan dengan luar biasa Dan Allah yang sama yang disembah oleh Abraham Allah itu juga yang kami sembah Hari ini kami yakin dan percaya bahwa Keyakinan kami bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya Dalam kehidupan kami Janji atas pemulihan dalam kehidupan kami Dalam rumah tangga kami Dalam pekerjaan kami Dalam usaha kami Dalam kesehatan kami Bahkan kalau Tuhan jumpai dalam kehidupan kami Tuhan temukan ada kelemahan dalam tubuh ini Oleh bilur mau kami sembuh dalam nama Yesus Kami yakin akan janji Tuhan Kami yakin akan pertolongan Tuhan Kami yakin akan pemeliharaan Tuhan Tuhan menjaminkan kehidupan kami Janjimu digenapi dalam kehidupan kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin